Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel Hanafi ruby bonsai Semoga saja kita semua selalu mendapatkan lima rezeki dan dimudahkan segala urusan Amin Kali ini di depan saya ada pohon cemara sinensis Ini dari dulu berawal dari kecil Saya tanam di wadah ember ini sampai sekarang Sampai besar ini belum saya ganti media Sama sekali tidak pernah saya ganti media Sehingga menyebabkan tanaman kurus tidak subur Nah pada kesempatan kali ini saya akan mereposisi kembali Mereposisi gaya Ataupun setel reposition dan menanam di lahan ground Untuk memompah kesuburannya Karena saya mentargetkan pohon ini lebih besar lagi Sebelum kita melakukan reposisi pada bonsai Bonsai yaitu kita harus mengenal dulu Mengerti dulu tentang gaya-gaya bonsai Ada gaya formal, informal, tebah, casket dan semi-casket Nah pada pohon semara ini Semara sinensis ini akan saya reposisi menjadi semi-casket Ini tampilan awal Terus saya nanti reposisi menjadi semi-casket Setengah menggantung Oke lanjut Simak penggarapan reposisi ulang dan penanaman ground di video ini Langkah pertama kita cabut sinensisnya Dari wadah Karena ini untuk ditanam di ground Setelah itu kita letakkan di tempat ground yang telah kita tentukan Kita setel Untuk reposisi Kita ikat Pohonnya Dengan panjang yang kita siapkan Terus kita lakukan wiring untuk melakukan penekukan pada batang sinensis Karena ini batangnya lumayan besar ya teman-teman Nanti dibantu juga dengan tarikan kawat ke bawah Karena kalau mengandalkan wiring saja Itu tidak mampu untuk menekuk batang yang sebesar ini Setelah itu kita tarik Batangnya ke bawah Kita beri tiang penyangga dari bambu ini Tujuannya untuk mengikat pohon Dan supaya nanti tidak roboh ketika kita tarik menjadi gaya semi-gayskate Selanjutnya kita beri ring Pakai seng ini Tujuannya untuk tempat media pada pohon sumara sinensis ini Media yang saya pakai Nantinya pasir kali ataupun ladu Dicampur sama kotoran kambing dan arang sekam Saatnya kita beri media Kita tarik ujungnya Supaya kesan menggantungnya ada Terima kasih Terima kasih